Intro Dengan telaten, satu persatu siswa dihampiri oleh dia sembari mengelus lembut rambut akil. Salah seorang siswa taman kanak-kanak negeri 1 Dabun Gelang, kecamatan Blankkejren, yang terlihat lahap menyantap pubur kacang hijau di hadapannya. Sementara itu, kepada para guru dan orang tua yang mendampingi para siswa, DHRT berpesan tentang pentingnya mempersiapkan pendidikan anak sejak dini. Sejak dini, pendidikan anak harus kita persiapkan. Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dari kita. Untuk itu, sejak dini harus kita persiapkan, kata dia. Sebagai daerah yang dikelilingi pegunungan dan hutan, DHRT juga mengimbau para orang tua dan guru untuk menanamkan pendidikan konservasi sejak dini kepada anak, agar di kemudian hari para anak akan menjadi duta bagi upaya penyelampatan hutan dan lingkungan. Dalam semputannya, DHRT juga mensosialisasikan pahut holistik integratif kepada Dewan Guru. Program pahut holistik integratif adalah sistem pendidikan dini yang sehat, cerdas, ceria, dan beraklam mulia. Dia mengingatkan, agar pahut holistik berjalan dengan baik, maka koordinasi, pembinaan, dan sinergi peran Bunda Pahut dengan pemangku kebijakan terkait harus terus ditingkatkan, agar upaya merealisasikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang setiap dalam kunjungan kerja saya, baik itu selaku Bunda Pahut dan Ketua Tim Penggerak PKK, tentunya porsi untuk kita mengunjungi Pahut ini menjadi salah satu kegiatan rutin ya, salah satu kegiatan rutin di mana saat ini konsep yang kita terapkan adalah konsep HI, yaitu holistik integratif, tadi telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan secara menyeluruh di Gayo Luwes. Saya titipkan kepada Bunda Pahut di Gayo Luwes untuk bisa melaksanakan ini. Dan tentunya tujuan utama kita, yaitu program prioritas menurunkan angka stunting, juga tercapai sinambung dengan semakin tingginya kesadaran untuk mengimplementasikan Pahut HI. Demikian, terima kasih. Terima kasih.